Oke guys kita lanjut ke game kedua ya antara Fanatic Onyx melawan dari Geek Fam Kita lihat aja Geek Mama akan menutup match ini 2-0 untuk mereka Jadi sekali lagi MPL Arena Kita lihat aja Geek Vincent pake Link Kairi pake Roger gantian bro Gantian Geeknya Kita lihat aja sih Nggak ada Romer Damage Om Tapi adanya Romer Pick Off tanpa counter ya Ada Defense Judgment yang bisa dibawakan oleh Balenci juga Jadi memang butuh temen untuk bisa follow up dia Tapi kalau kita melihat setiap kali Baluy akan jalan Entah itu nanti lewat gold atau mungkin nanti lewat dari midnya juga Mereka bakal bisa punya damage Setidaknya ini akan ada half HP atau bahkan langsung tumbang Terutama kalau mereka langsung ke gold main Nah apet dong e-boy Saatnya terakhir itu penting sekali memang Tapi dari emblem ya seperti biasa lah ya Kalau dari Vincent dia pake critical photo War Cry Bahkan bareng gitu guys ya Kelihatan cukup Ini onyx ngemuk sih guys Mereka melihat dari gig yang selalu bisa menyebrangnya Tapi dengan power yang dipegang dan praktik onyx ya jelasnya mereka bakal bisa untuk kontes headlight dari early game Ini Roger yang biasanya cuma butuh satu itemin tolker yang sudah bisa menurutkan damage besar Iya kan Bahkan dari tengahnya Sans Oke Sang Prusent Sang Prusent Sang Prusent Sang Prusent Sang Prusent Sang Prusent Bangin juga nih buat di turtle yang pertama Oke Dan juga dekatnya jarak dari turtle tersebut ya Makanya ini juga saat mobilitas bisa dimanfaatkan terus-terusan oleh namun di tempat berbeda Ada Lutfi Ada Lutfi Kali ini berjuang sendirian Sesaat lagi dia pernah ke level 4 dan juga Ki Boy mencoba untuk bisa memberikan gangguan masih level 3 tidak apa-apa tapi sesaat lagi Level 4 mungkin akan masuk kedalam Oh di godnya ada di India Masih present di kocek Adesal Memang Vendor langsung dikeluarkan dan berhasil Untuk bisa mendapatkan Karakiboy sebagai pertukaran Trapped Turtle Waktu yang dibeli Berhasil dapetin objektif juga dan ini membuat levelnya kedongkrak lagi dari Fnatic Onyx Dan meskipun memang diganggu tadi ya Ternyata masih bisa dapetin untuk point kill bagi Gifam itu sendiri Dan kita melihat bagaimana goldnya ini masih sehat-sehat aja nih untuk kedua-duanya nih Lunox, Herit Gak banyak bedanya Bapet 400 gold Bapet ngapain bis Bapet bis Standar lah Oke Oke Ada siapa ya Waduh Ada bang VL nih Elbapet VL Malah nyelit dibawa cuek MPL ID X streamer Iya Apakah match ini akan respect streamer Hmm Match respect streamer Tapi kalau kayak kayaknya gitu tidak mau Oke hampir saja Elisa Bujagat Selasa dikonek ke dalam tubuh Dari Veldora Jual lah Tegu miss tadi yang terjadi Dan zoning out dari baloi juga Ini bikin cewek gak berani jentuhnya Baloi Baloi Woi Bagus banget Kiboy Wah Kiboy Wah Kiboy Tidak mau ngegas ya Masa ku masih selamat Baloi yang dapet Iya Dan yang tumbang Makan yang lainnya Temen-temen dari masa ku juga Tapi untuk trade nya sendiri Karena kairi yang dapetin point kill Menurutku masih cukup untung Untuk menetik onyx Karena kita tahu Lagi Dua kali meleset untuk handle slash Dua kali Lutfi Tapi yang pertama Lutfi Elisa Bujagat Gess ya Ini satu lagi kartu kuning nih Buset pelanggaran ya Oke Turtle kembali di set up Dan kayaknya ini bakal free dulu Untuk turtle yang kedua Iya Lihat bawahnya Di zoning juga Belum bisa mereka sama sekali Akhirnya buat cewek Dan terulang sebenernya Untuk pisah dari game yang pertama Cewek Kalau mau dekat Dia harus ngelewatin banyak hadangan nih Ngelewatin baloi Harus takut juga dengan adanya WorldClaner rawan di depan dia Lagi-lagi baloi ya Berarti ya Halang rintang dari Cewek Tapi bedanya mungkin sekarang gue ngeliat Lutfi Asli kibu nempel juga Ini beritarik Bener saja Wuj Kelo Lutfi Wow Vangence tadi terlihat Eh Viker Ya masih berbeda Namun sekarang 3 gelasnya langsung diaktifkan Veldora pun masih Beruntung itu bisa kabur Dari area tersebut Lutfi Sia-sia Sebuah lewati Karena gak ada fight back Dan sekarang baru di-back Kairi Kairi Open Fire Dikeluarkan baleski ditembak Bagaimana Satu ringan itu Tunggu Cepet Kami Tunggu 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 di dalam satu lenin yang baloi dikeluarkan bahkan sekarang Hellstone plesnya pun tadi konek enam tubuh balik dimana itu sangat sangat menyakitkan dan Peldora terjebak segera di lakukan Peldora terjebak segera lalu mati guys kalau sudah terlihat di dalam area Vincent digasupi digasupi di bagian bawah Vincent dulu gak kena lagi hehehe kasih paham lupi wah lupinya wuhh mahal eh aboy wuhh mantap kali oh my god teamfight yang begitu panjang outplay dibalas dengan outplay flicker dari Masako biar bisa membeli waktu namun ya di sisi lain ada objektif yang bisa diselamatkan oleh Onyx iya kairi yang mendapatkan turtle lagi-lagi kita melihat adanya teamfight yang cukup panjang tapi bisa diimbangi ternyata dari gig meski pemain mereka tumbang di awal tapi mereka bisa bangkit juga dan ada item menarik untuk Vincent ya Thunderbelt langsung ya langsung Thunderbelt ya gua sempet lihat juga kemarin di PH kalau gak salah ada Thunderbolt yang dibikin ini demi demi nyari defense juga artinya memang banyak banget damage eksplosif dari lawannya yang harus tahan bahkan bisa dibawakan gamenya sampai late game lebih kuat juga buat linknya kan apalagi itu adalah permanent defense yang bisa dibawakan dengan adanya Thunderbelt dan juga modal awal om ya ini kayaknya modal usaha di tengah-tengah ini udah cukup nih kalau Thunderbolt biasanya kalau bukan item pertama, item kedua set wuuuh boy kayaknya lo masa aku mati lupi mati kairi ehehehe waduh 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 miss kairi kairi dibalikin kairi adik-adik mereka semua masih berhasil pulang lagi waw dengan darah yang sekarat player-player dari Fnatic Onyx gak ada korban mereka dominasi lagi dari teamfightnya tapi lihat dari segi gol masih dipegang gig iya loh gig masih unggul juga disini loh iya dan bahkan itu tadi cukup ngeri loh buat gigfam melihat kairi yang sudah kembali juga dua pemain gig yang super low hampir ditabrak juga tadi nyaris nyaris tapi ya bagusnya adalah dari Fnatic Onyx mereka sadar mereka juga loh tapi mereka mundur ke belakang Hai temen ku enggak tahu kenapa kulit kek ragu-raguan loom dari gigi woi 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 langsung menghilanglah sudah namun sekarang Vincent melihatnya kejauhan mencoba untuk bisa menjadi sang eksekutor melihat siapa yang akan langsung diberikan masakulah ada satu mana saja finally konek karamah pilihnya masih berhasil kabur lagi tepat berbeda lima player milikin oleh Onyx sejauh ini mereka masih aman tentram sentosa tidak ada korban lagi dan lagi gertakan gitu guys ya boleh 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 ini game kedua penuh teamfight ya bener-bener lebih kenceng nih kalau kita bicara soal tempo dibandingkan dengan game yang pertama juga kehadiran ruby dari keyboy sendiri dan ini selalu bisa buat inisiasi manis bagi menentik Onyx dan ya kalau kita melihat secara faktor ekonomi juga gak terlalu banyak perbedaan tipis ini pada akhirnya nih Onyx mengungguli lu entah kenapa ya gua masih ngerasa gig ragu-ragu loh teamfightnya mereka Feldoranya udah nahan di depan tapi kayak gak ada follow up sekali masuk Masako instant dan sekarang Lordnya di setup oleh Onyx ini lebih ke Masako yang susah juga sih buat open teamfightnya ini ini lu lu Tora Eh masako Eh 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 Oh waduh Iya aboy Kuluh gelok aboy Tiga loh itu Gelok gesa Tenggungan dengan dominasi teamfight Fnatic Onyx mereka ambil semua objektif Yang bisa mereka kuasai load free Bahkan mid tarut mungkin bisa didapetin juga Hmm ya ini tapi Kyrie sudah terlanjur jadi sekarang Agak sulit untuk bisa menghentikan Kyrie ya Apalagi untuk follow up di belakang Kyrie sendiri Ada keyboy masih ada stuns Dan bahkan tadi waktu ada defense jutsmen Yang sedang pengen dibuka Final slash dari Ludwig juga bisa menggagalkan segalanya Iya 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 Bahkan kayak bukan dari Tempest of Blade nya Vincent doang nih Yang turun langsung dipentung Iya itu masako juga Saban lompat nih setiap dia masako lompat Langsung ditarik Dipentungnya Iya tadi perhatiin lagi dipentung langsung sama Arlott Maksudnya kyboy juga kan Kyboy nih downer walkingnya aja lah Itu akan sangat mengganggu cooldownnya cepat Dan yang sekarang dari Fnatic Onyx mereka jauh lebih banyak punya CC ya Mau lihat bagaimana kombinasinya juga nih selalu bisa berjalan Untuk Fnatic Onyx Kyrie Yap level maksimal Dan mereka sekarang berada di luar area pertanian dimiliki Hit oleh Geekvang Harusnya masih ketahan sih Masih ada pasif juga kan dari base turret Mungkin fokusnya ke arah inner turret dan lihat pergerakan Vincent split push malah dapetin satu keuntungan Masih dengan luar sana pertama Masih bisa di buying time juga Hanya lebih fokus untuk bisa menghancurkan super mainnya Sudah lebih cepat Dan akhirnya Thread berjalan bagi Geekvang meskipun gold mereka ini sudah mulai tertinggal Tapi ini lumayan loh om Vincent lama banget ya Tuh Tuh Ya belum pulang Eh ada satu divine judgment Kayak mau dikeluarkan Dimana konsil tadi udah terdengar Namun mereka balik lagi lah Dan bakal bagian atasnya Lenjau nya dibiarin aja ya Makanya di bawah Mau coba tabra gaming Wah loy Masih masuk ke dalam satu Luluh Luluh Wah mahal sih Dalam banget sih Masih ada satu Gelok kairi Woi itu Cukup buruk Ini masalah yang cukup serius juga untuk Geekvang Mereka masih harus menunggu Mau guys Mau guys Woi Woi Sakit banget Kairul Mahal Kairul Mahal Ya Vincent Woi 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 Ceweknya Woi 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 Mereka Gak Disiplin Bro Terlalu lama Bermain Di depan Rumah Dari Geekvang Penatik Onyx menerima Punishment yang mahal Ya dan untungnya tadi itu San masih ada pasif loh Kalau pasifnya gak ada Dua-duanya bakal tumbang Kan udah tinggal sekali hit dengan defense sword Yang bisa diberikan juga Dan akhirnya Lord keluar Enhance Oke loh sih Mau langsung dikasih bro Yang jatuh ke tangan Gifan Kalau memang berjalan dengan semestinya Gampik kah Gampik momen kah Satu buah momen yang diciptakan tadi Apakah Gampik lagi Gis Apakah ini apakah Posisi Onyx dan Genek Veldora Seputar ternyata Dan terlalu lama sih sebenarnya Untuk menahan di area depan tadi Banget om Iya terkelamaan Dan bahkan bisa dipukul mundur Memang bisa di back and forth Bisa di kiting ya Cuman ya kerugian jelas Untuk Penatik Onyx Dan si Gaitan bahkan ya Link Thunderbelt ini Akhirnya kelihatan kan Defense nya tadi lumayan Buat nahan tipis-tipis Dan jangankan Link Thunderbelt Ini Thunderbelt Ini aja juga Thunderbelt Efek slow nya mereka dapet Kalau timpet memang gak langsung Di engage atau disengage Penatik Onyx bakal Dalam disadvantage Oke dan sekarang Lord nya Belum di clear Masih jadi satu kekerjaan juga Yang harus dikerjakan Oleh teman-teman fanatik Onyx Tapi untuk push juga Sebenarnya gak terlalu mudah loh Wah Nih Lord nya udah nubruk Di bagian bawah kan Mereka bertandap yang mau Vendit tadi Sepertinya gagal Untuk bisa mendapatkan Ke arah beberapa player Udah dikancur Baloi Oke Baloi Mencapai untuk bisa mendapatkan Ke arah satu player kah Masih gagal sejauh ini Baloi nya Tersibak di antara Satu lorongnya begitu Sampai nama Veldora What are you doing Dimana Veldoranya berhasil ditanggal Dikasih yang KW Tapi Onyx dapetin Veldora Gis ya Lagi-lagi sekarang Geek Yang terlalu maksa sih Menurut gue Dengan Super Wave Minion Yang udah gak ada juga Mereka mau coba tadi Untuk satu best target Di bagian bottom lane Kalau dapet enak sih Karena Lord selanjutnya di atas Iya Sayangnya mereka masih gagal juga ya Dan ini dia untuk setup Dari Penatik Onyx Yang harus bisa berjalan dengan semestinya 3000 gold advantage Tiba-tiba swing nya Untuk Geek Farm sendiri Jadi itu advantage yang sangat jauh sekali Yang bisa dimaksimalkan oleh Fnatic Onyx Yang akhirnya gak jadi maksimal Dan balik untuk setupnya Empat pemain Fnatic Onyx Sudah mulai berada di bush Di bagian bawah Yang tanggal bagian bawah Dari Geek Farm Dan Geeknya Mereka bisa merespon dengan dua hal Yang pertama split Untuk Vincent Yang kedua yang mereka bisa setup Untuk membiarkan Masako Ditemenin dengan siapapun juga nanti Untuk bisa jalanin di lane yang berbeda Kayaknya paling enak sama Baloi sih ya Jadi seandainya ada kondisi Satu orang doang yang mau ngejaga lane Bisa di pick off juga Di Veldoran Tapi ya tiba-tiba langsung temponya Dipegang lagi oleh Onyx Dengan satu kegagalan push tadi Tinggal nunggu Lord lagi aja sih Ini Tapi kalau sampai Onyx blunder lagi Ya entahlah ya Langsung tiba-tiba pegang Kendali permainan juga Tapi dari gold advantage-nya Masih dipegang oleh pemain-pemain Fnatic Onyx Kecuali Vincent yang memang lagi unggul Ingat itu adalah link Bisa split push dan jalanin lane yang jauh Dan sebentar waktu Kita belum melihat adanya Hal tersebut Oke tadi gue agak kaget Gue jarang banget liat Onyx Cewek kairi tuh show bareng Gue jarang banget ngeliat Tapi ternyata karena ceweknya Belum jadi juga Ada satu item lagi nih Yang belum selesai Jadi dia butuh gold Dan udah dikasih buff juga Oke Jadi seharusnya ini akan menjadi Lord fight yang cukup penting ya Untuk kedua-duanya Sekarang terlihat di area tengah Ada beberapa player Hearthstone blessnya tadi Sudah langsung dikeluarkan Membarkan impact yang cukup mengejutkan Tapi pengobat Eh lupi Eh buset lupi Untuk lupi Mencapai bisa membalas Waaah Kalau ulti Mahal lupi Maset Ada yang mati Waduh Waduh Lord aja gak sih bro Mau langsung Gas Wah bahaya sih Insane Langsung bertel pecah Insane Buset Wah tunggas Gak lho aboy mati Lah 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 Gak ada minion Udah gue bilang Udah gue bilang loh Mending ngelort bang Mereka terpaksa mundur lagi Dan lagi-lagi Gagal Untuk mendapatkan kemenangan Aboi 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 Sempat untuk mengeluarkan Glacier Dan juga menghilangkan Satu web minion Oke Tapi Lord Akan dipegang oleh Fnatic Onyx dan Freelord Tapi at least Waktu yang dibeli tadi Geekvime Mereka akan sanggup Untuk bertahan dulu Kesempatan untuk comeback Jelasnya masih ada Kalau ada misplay Dari Fnatic Onyx Wah ini sih satu kata Reset Mereka berdua harus reset Entah dari Onyx yang tadi Gagal untuk melakukan push Atau Geekvime yang berhasil Juga untuk melakukan defense Mereka harus reset Karena PR dari Geekvime Sekarang juga berat Untuk work Ya kembali untuk Onyx Dan yang kedua Sebenarnya targeting juga ya Karena tadi waktu kita melihat Dia tariknya ke Lutfi Defense Judgment Ternyata Lutfi gak tumbang Dan itu kembangin time Yang sangat cukup tadi Untuk akhirnya Fnatic Onyx Bisa menangin defense Maka hanya Sourcenya kebuang banyak banget Posisi masa kok Ke expose Karena Lord sekarang nih Udah kelihatan banget Kita lihat aja gis Ya Oke Ini dewa Atasnya Atasnya Atas masih berjuang ya Untuk bisa Eh Sans Kalau Pergerakan Sans dengan flickernya Masih bisa menyelamatkan diri Nama di bagian tengah Mereka bersatu padutu Bisa mengeluarkan Lagi dan juga menghancurkan Karena satu pertanian Dimiliki nolegic Tapi Lordnya Gak bakal bertahan Lama karena Lordnya Berhasil itu dihilangkan Dengan Demi semisah Diasikan oleh Aboi Apapun dari masak itu sendiri Lupi mahal Iyow Masako Veldora Ya selesai Selesai bro Mahal bro Mahal Mahal Satu sama Gisya Dimenangkan oleh Fanat Konik Jadi kita langsung aja Buat game Yang ketiga Bye bye Tadi tumbang Tadi tumbang